Intro Intro Kenalkan, nama saya Fabila Mahadira Saya jurusan SBMITB Angkatan 2012 Intro Intro Kalau cita-cita waktu kecil Sebenernya standart lah Sama anak-anak lain Saya dulu ini sekali menjadi astronot Tapi lama kelemahan Saya sadar mungkin itu agak kurang realistis Terus saya lihat Papa saya bekerja sebagai arsitek Kemudian saya mulai menyukai Menggambar, saya mulai menyukai seni Alasan saya pertama Saya memiliki cita-cita Untuk menjadi pengusaha Dan kedua Saya pun pada saat itu Baru tahu kalau ITB Sebagai universitas yang bergensi Memiliki jurusan bisnis dan manajemen Dan saya pun mendengar Testimon-testimon kakak kelas saya Yang masuk SBMITB Pelajaran dan Fasilitas dan semuanya Cukup mendukung saya Untuk bisa menjadi pengusaha yang baik Menurut saya lingkungan dan budaya di SBMITB itu Cukup santai Nyaman dan menarik Kenapa santai dan nyaman? Karena relasi antara mahasiswa ke mahasiswa Mahasiswa ke dosen dan mahasiswa ke staff Itu cukup dekat Cukup nyaman Dan ya lebih seperti keluarga Dan untuk Kenapa lingkungan dan budaya di sini menarik Karena menurut saya pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan itu tidak hanya teori Dan malah lebih banyak untuk ke praktek Itu menurut saya menyerangkan Prestasi internasional yang pernah saya capai saat kuliah ini adalah saya menjuarai Juara tiga L'Oreal Brandstorm Competition Kompetisi ini merupakan kompetisi marketing Dimana L'Oreal memberikan suatu case Dan kami bertiga, satu tim harus memecahkan case ini Dan setiap tahunnya case itu berbeda tergantung dari brand yang diberikan pada saat itu Tahapnya adalah pertama dari lingkup universitas sendiri Jadi saya harus melawan kontestan-kontestan lain sama ITB Kemudian setelah itu naik ke kompetisi nasional Saya pun dihadapi dengan dua universitas lain yaitu UI dan Presiden Mulia Dan setelah memenangkan kompetisi nasional Kami pun dikirim ke Perancis untuk melakukan pertandingan final melawan 50 negara lainnya Kami bertiga memiliki skill yang berbeda-beda Saya sebagai desainer, kemudian Desita sebagai speaker, kemudian Paris juga sebagai konseptor Dan menurut pandangan saya, tim yang ideal itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda Jadi pada akhirnya mereka saling menutupi kelemahan satu-satu sama lain Sehingga terciptanya kelompok yang cukup bisa dibilang perfect lah Pada saat L'Oreal Brandstone Competition Di mana saya mungkin lebih sedikit menjadi pemimpin di antara kedua teman saya Di mana saya harus memotivasi tim kami untuk terus berjuang dan tidak malas-malasan dalam menyelesaikan masalah-masalah dan kasus-kasus yang diberikan Kemudian saya pun harus memberi semangat lalu inspirasi bagi kedua teman saya untuk terus berjuang hingga kami pun akhirnya berhasil Pemimpin itu adalah proses di mana seorang pemimpin harus menggerakkan atau memotivasi atau bahkan menginspirasi satu orang bahkan lebih untuk menuju satu tujuan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.